Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian sifat solat Nabi sallallahu alaihi wa'ala alaihi wa sallam. Kita masih di pembahasan bacaan-bacaan Nabi sallallahu alaihi wa sallam di solat lima waktu terkait dengan surat setelah al-fatihah. Kita sudah baca di pertemuan yang lalu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam membaca surat setelah al-fatihah. Dan surat apapun itu yang dibaca maka kita telah melaksanakan sunnahnya di dua rokaat pertama. Setelah itu kita membahas di solat subuh ada yang Nabi sallallahu alaihi wa sallam baca. Dan itu kita sudah ambil semuanya. Alhamdulillah hal-hal yang Nabi baca di solat subuh. Apakah subuh secara umum atau subuh jumat? Atau subuh jumat? Di hari ini kita lanjut di bacaan Nabi sallallahu alaihi wa sallam pada solat zuhur. Di solat zuhur Nabi sallallahu alaihi wa sallam juga membaca beberapa surat pilihan dari surat-surat mufastol. Pertama Nabi membaca surat al-a'la dan al-ghoshiyah. Nabi kadang di solat duhur membaca surat al-a'la dan surat apa? Al-ghoshiyah. Ini sebagaimana dalam hadith yang diruatkan oleh Al-Imam Ibn Kuzayma Ibn Hibban dan disohikan oleh Syahil Bani rahmallahu ta'ala dari Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu Belum menukil anin Nabi sallallahu alaihi wa sallam annahum kanu yasma'una minhu anna goma fid duhur Bahwasannya mereka para sahabat mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam al-sallam anna goma desahan bacaan suara liri suara kecil dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam di solat duhur bisabbihis ma'robbikal ala wa hal ataka hadithul gosiyah ini ilmu penting bagi kita karena kadang kita hanya tahu bahwa surat al-ghoshiyah dan surat al-a'la itu sunnah dibaca pada hari Jum'at kita tahu itu karena sering imam membacanya karena dia jaharkan ternyata ini bukan hanya di solat Jum'at ini juga sunnah di solat selain Jum'at di solat duhur kita baca di roka pertama hal ataka hadithul gosiyah ini berdasarkan hadith tadi yang kedua Nabi sallallahu alaihi wa sallam membaca surat al-buruj dan surat at-tariqah ini juga yang belum baca berdasarkan hadith yang diribatkan oleh Imam Ahmad Abu Daud Nasai dan selainnya disohikan oleh Syekh al-Bani rahmahullah dari Jabir ibn Samurah dia berkata ini sekaligus ini langsung asar adalah Nabi sallallahu alaihi wa sallam membaca di solat duhur dan solat asar dan semisal dengan keduanya dari yang sama panjangnya disini ada faedah khusus dan ada faedah umum faedah khusus adalah Nabi biasa membaca ini surat al-buruj di rokaat pertama di solat duhur dan asar dan surat at-tariqah di rokaat pertama di rokaat kedua di solat duhur dan asar kemudian ada tambahan di akhir dan yang semisalnya yang sama panjangnya dengan surat apa? al-buruj dan sama panjangnya dengan surat apa? at-tariq dari surat-surat yang ini kisor mufassol atau awsat ini surat al-buruj kisor atau awsat kisor atau awsat awsat pertengahan dari surat pendek kan dari surat pendek kan dari alam nasyarah iya kan itu yang pendek sampean nas sebelum itu namanya sampean naba yaitu dari ad-duha sampean naba itu namanya wasat pertengahannya kemudian dari al-mursalat sampeqof atau al-hujrod namanya tiwal namanya panjang dari mufassol panjang dari mufassol jadi yang semisalnya dari surat-surat yang wasat yang pertengahan panjangnya yang pertengahan panjangnya ini di solat duhur dan solat asar solat duhur dan solat asar dan antum perhatikan pilihannya itu ya karena dalam sebagian hadir dikatakan bahwa nabi di rokaat pertama di solat duhur dan asar itu lebih panjang daripada di rokaat kedua dalam artian ini faedah bagi antum bahwa lihat pilihannya al-buruj kemudian at-torik mana yang lebih panjang al-buruj atau at-torik kan al-buruj maka itu yang dipilih oleh nabi di rokaat pertama kemudian at-torik di rokaat kedua karena nabi kalau membaca itu rokaat kedua itu tidak lebih panjang daripada rokaat pertama dipahami ya di rokaat kedua itu tidak lebih panjang daripada rokaat pertama artinya pertama dulu panjang kemudian kedua lebih pendek itu pilihan suratnya seperti itu itu yang dipilih oleh nabi kita Muhammad s.a.w. kemudian juga nabi juga membaca di solat duhur surat al-layl surat al-layl ini ada hadith riwayat imam muslim dari Jabir bin Samura juga dia berkata kanan nabi s.a.w. yakra'u pidduhur wal-layli ida yakshah adalah nabi s.a.w. membaca di solat duhur wal-layli ida yakshah wafil asr dan pada solat asr nahwadhalik semisal dengan itu wafisubhi atlalu min dalik sementara pada solat subuh lebih panjang daripada itu makanya kita lihat di pertemuan sebelumnya kan ketika solat duhur nabi rata-rata membaca dari apa wasot atau tiwal atau kisor yang lewat kebanyakan nabi baca di solat subuh di wasot pertengahan panjang atau panjang kebanyakan tiwal kebanyakan yang nabi baca solat subuh adalah tiwal makanya disini adalah riwayat imam muslim ketika solat subuh nabi lebih panjang bacaannya daripada solat duhur dan solat asr ini masya Allah kemudian juga di solat duhur nabi juga membaca surat al-insyikoko nabi juga membaca surat apa al-insyikok surat al-insyikok sama kan dari wasot iya kan dari wasot iya kan surat al-insyikok dari wasot itu masih senilai masih sama dengan surat tadi yang dibaca sebelumnya surat al-insyikok berdasarkan hadir riwayat imam ibn kuzaimah ya dan sanatnya suhi dari burdah al-aslami dikatakan ada nabi sallallahu sallam karena yakraupid duhur bi idassama unsyakot wanahwiha adalah nabi sallallahu sallam membaca di solat duhur idassama unsyakot dan yang semisalnya yang panjangnya dari surat-surat yang wasot al-mufasul dari surat-surat yang pertengahan ini yang nabi sallallahu sallam kemudian disitu di halaman 146 ini saya berikan faedah yaitu lamanya rasulullah sallallahu sallam berdiri pada solat duhur dan solat asar iya kan tadi kita membahas bacaannya membahas bagaimana bacaan nabi kita muhammad sallallahu alaihi wa'ala alaihi wa sallam ketika belau solat duhur dan solat asar sekarang lamanya berdiri diukur dari bacaannya tadi rasulullah sallallahu sallam dalam hadith riwayat imam muslim dari abu sa'id al-kudri belau berkata menggambarkan bagaimana nabi sallallahu sallam solat duhur dan solat asar belau berkata kuna nahaziru qiyama rasulullah sallallahu sallam fi dhuhur wal-asar fahadharna qiyamahu fi rukatayn al-ulayayn min al-duhur qadhar ki rukat al-iplam tanzil sajada wahadharna qiyamahu fi al-akhirayn al-ukhirayn qadhar nisfi min dhalik wahadharna qiyamahu fi rukatayn al-ulayayn min al-asar ala qadri qiyami fi al-ukhirayn min al-duhur wa fi al-ukhirayn min al-asar ala nisfi min dhalik walemadfur abu bakar fi riwayatin alif lam tanzil waqala qadhar thalatina ayah ini masyaallah ini kadarnya yang disebutkan kami pernah nahaziru memperkirakan berdirinya rasulullah sallallahu di sholat duhur dan asar maka kami menyangka berdirinya beliau pada dua rokat pertama pada sholat duhur itu sekadar dengan lama bacaan alif lam tanzin itu surat sajada sekadar lamanya itu seperti surat sajada itu lamanya mereka takdirkan dan kami juga memperkirakan berdirinya beliau pada dua rokat terakhir seukuran dengan setengah bacaan dari dua rokat sebelumnya ini yang anak bilang sebelumnya bahwa rokat pertama itu beda dengan rokat kedua lebih ringan lebih pendek daripada rokat yang pertama nabi sallallahu ketika sholat duhur demikian pula ketika sholat asar ini dikatakan dan kami juga memperkirakan berdirinya beliau pada rokat dua rokat yang pertama di sholat asar sekadar lama berdirinya beliau pada rokat terakhir pada sholat duhur ini gambaran bahwa berarti sholat asar itu lebih ringan daripada sholat duhur ini bagus sekali ilmu-ilmu rincian bagaimana nabi sholat jadi kalau duhur lebih panjang daripada asar jadi bacaan nabi di rokat sholat pertama di sholat asar itu sama dengan bacaan panjangnya bacaannya di rokat kedua di sholat duhur jadi tidak sama dengan rokat pertamanya sholat duhur tapi rokat kedua pada sholat duhur dipaham ini yang disebutkan ini masya Allah ini mereka ukur berdasarkan yang mereka perhatikan dari apa yang dilakukan oleh nabi sallallahu ini perlu karena sholat itu adalah sesuatu yang harus dicontohi karena nabi katakan selalu kalau bisa kita contohi nabi maka itu yang sangat dianjurkan itu yang sangat dianjurkan kemudian belum menukil bahwa dan dua rokat terakhir dari sholat asar itu sekadar setengah bacaan dorokat sebelumnya ini yang dinukil namun katanya dalam riwayat Abu Bakar yaitu salah seorang rowi hadis ini pada riwayat lain darinya tidak menyebutkan aliflam mim tanzil tidak menyebutkan kadarnya itu tapi akan tetapi belum berkata setara dengan bacaan 30 ayat ini mungkin lebih bagus karena tidak semua orang kan tau aliflam tanzil kadarnya kan ini belokatakan sekadar 30 ayat itu di sholat duhun jadi 30 ayat di sholat duhun rokaat pertama rokaat kedua setengahnya berarti 15 sholat asar 15 ayat rokaat pertama rokaat kedua setengah rokaat kedua setengah dipahami ya ini kalau kadar 30 ayat kadar 30 ayat dengan ini selesai bacaan nabi di sholat duhur dan kita sudah ingatkan sebagiannya sholat asar nah sekarang bacaan sholat asar di halaman 147 al-syait al-bani rahmatullah belum berkata pada sholat asar belum membaca surat-surat sebagaimana yang telah disebutkan pada surah-surah yang dibaca oleh nabi sallallahu sallam dalam sholat duhur jadi disini tidak perlu dinukil lagi karena tadi sudah dinukil bahwa nabi membaca di sholat asar itu sama dengan sholat apa duhur namun lebih pendek bahkan tadi ada yang berserikat ada yang berserikat suratnya di bacaan nabi sallallahu sallam kemudian setelah itu sholat maghrib surat-surat secara umum nabi membaca di sholat maghrib surat-surat kisor surat-surat yang pendek yaitu mulai dari surat apa tadi surat yang pendek mulai dari surat al-inshirah alam nashroh laka sodar mulai disitu sampai an-nas sampai apa an-nas pada hadis-hadis yang telah dinukil sebelumnya pada pendahuluan pembahasan surat-surat ini yaitu hadis-hadis tentang orang yang paling mirip sholatnya dengan nabi sallallahu sallam hadith abu hurera bayakru'u fil ulayayin minal maghrib bikisoril mufassol ini pernyataan umum namanya nabi sallallahu sallam membaca di dua rokaat pertama pada sholat maghrib adalah surat-surat kisor mufassol surat-surat pendek dari mufassol dipahami ya surat-surat pendek dari apa mufassol ini yang dinukil secara umum sekarang rinciannya surat atin surat atin kan masuk dalam surat apa kisor mufassol karena ad-duha kemudian alam nashroh kemudian apa atin kan begitu kan iya berarti dia masuk kisor surat pendek iya ini berdasarkan hadir yang diriwetkan oleh Atoyah Lisi iya dari sahabat Albaro Ibn Azib iya belum berkata kuntu ma'a rasulullah sallallahu sallam fi syafat adalah saya pernah bersama nabi sallallahu sallam di sebuah perjalanan pakoro'a fil maghrib firuk atithaniyah biwatini wazzaitun maka beliau baca di seolah maghrib birokaat kedua dengan waztini wazzaitun paham ya ini yang dinukil dan beliau juga membaca surat Muhammad ayat 34 jadi boleh juga memilih surat yang lain tapi ayatnya yang dipilih paham kan ini sebagaimana dalam hadir juga diribatkan oleh Muhammad Tabroni dari Ibn Umar inan nabi sallallahu sallam kata beliau koru'abihim fil maghrib innal ladhi nekafaru wasaddu ansabilillah yaitu dari surat Muhammad ayat 34 itu belum baca kadang juga belum membaca surat atur ini juga atur ini surat mufasol atau mufasol yakin itu mufasol tapi dari tiwal wasad atau kisor tiwal surat tur dimana di tiwal surat panjang dari surat yang banyak pemisahnya ini sebagaimana dalam hadir ini diribatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Jubair Ibn Umut'im r.a belum menukil dari ayahnya dia belum menukil dari ayahnya belum berkata samitu Rasulullah sallallahu sallam koru'abihim maghrib betul saya mendengar Rasulullah sallallahu sallam belum membaca di sholat maghrib dengan surat apa atur dengan surat atur belum juga baca di surat di sholat maghrib surat al-mursalat ini juga belum baca di sholat maghrib baca surat apa al-mursalat ini pada hadir yang diriwati oleh Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim dari Ibn Abbas dari Umu Fadl bintul Harith dia berkata samitu nabi sallallahu sallam yakur'u fil maghrib bil-mursalati wal-mursalati urfa saya mendengar nabi sallallahu sallam membaca di surat di sholat maghrib dengan wal-mursalat urfa sementara mursalat surat apa tiwal kisor wasat surat mursalat akhir dari juz 29 maksud tiwal atau pertengahan panjang pertengahan atau pendek pertengahan bahkan dia surat terakhir dari yang panjang begitu ya bukan pertengahan yang panjangnya dia surat terakhir dari surat panjang dari mufasol karena yang pertama dari wasat yang pertengahan an-nabak adalah apa? an-nabak jelas ya? ini yang disebutkan dan terkadang nabi membaca dua tiwal mufasol dua tiwal mufasol kadang sebagaimana dalam hadit tanpa disebutkan apa yang dia baca sebagaimana dalam hadit yang diberikan oleh Imam Al-Bukhari dari Marwan Ibnul Hakam iya beliau telah bertanya iya kepadanya Zaid Ibn Thabid mala kata kurau fil maghrib bikisor wakada sami' tun nabi s.a.w. ya kurau bitula atulayain kenapa katanya kamu membaca di maghrib dengan kisor padahal saya mendengar nabi s.a.w. membaca tula surat panjang dari tualayain dari dua surat panjang dipahamikan ini boleh dibaca adapun terkait dengan surat panjang ini Syekh al-Bani rahmahallahu ta'ala beliau berkomentar surat atulay yang terpanjang dari atulay at atawilatayni dari dua surat panjang itu adalah yang disebutkan bentuk katanya yaitu katanya dari surat al-arab dan surat al-an'am artinya nabi pernah membaca surat al-arab dan surat al-an'am di solat apa maghrib tapi enggak bukan sampai habis tapi apa belum pernah membaca juga selain surat ya dari mufassal dari mufassal ini yang disebutkan sebagaimana setelahnya surat al-anfal dinukil dengan jelas setelahnya yang dikatakan oleh Syekh al-Bani tadi nabi sallallahu sallam kadang membaca surat al-anfal ya apa itu surat al-anfal awalnya itu awalnya ya yakin yakin romodon apa awalnya surat al-anfal sebelum surat al-anfal iya surat al-anfal sebelum surat taubah bahkan surat taubah masuk dari surat al-anfal makanya enggak ada basmalahnya enggak ada bismillahirrahmanirrahim surat taubah karena dia sambungan dari surat al-anfal paham kan ini yang nabi baca sallallahu sallam nabi belum baca surat al-anfal selesai disitu kemudian bacaan pada solat isya ini yang terakhir bacaan nabi pada solat isya pada solat isya sebelum kita membahas bacaannya sesinggung dulu masalah satu pertama larangan memperpanjang bacaan di solat isya ini dibahas dulu pertama larangan untuk memperpanjang di solat isya ini faedah sebelum kita bahas bacaannya padahal sebuah hadith ketika seorang sahabat mu'at ibn Jabal dinasihati oleh nabi sallallahu sallam dalam hadith riwayat imam al-bukhari imam muslim dari jabir ia berkata salam mu'at ibn Jabal al-ansori li ashabi al-isya awwala alayhim bansor bansor fa rajul minna asolla fa uhbira mu'at anhu faqala innahu munafik falamma balagu zalika rajul dahola ala rasul ilah sallallahu sallam fa akbarahumma kuala mu'at faqala lahun nabi aturidu antakuna fattanan ya mu'at idha amamtan nasa faqra bisyamsi waduhaha faqra bismi rabbika la bismi rabbik wal-layli idha yagshah masyaallah iya ini diinginkan dengan yang jangan diperpanjang ini kisah ada faedah penting sekali bagi kita yang menjadi imam bagi kita yang menjadi imam yaitu mu'at ibnu jabal belum pernah solat untuk mengimami para sahabatnya itu para kaumnya iya pada solat isya lalu pun belum memperpanjang solat itu pada mereka karena belokan sunnah ceritanya belok sudah solat bersama nabi sebagai makmum kemudian belok pulang dari masjid nabi imam di masjid mau solat kaumnya maka belok panjang bacaannya maka ada seorang lelaki diantara kami katanya keluar dari sob lalu dia solat sendiri maka mu'at pun dikabarkan tentang orang itu lalu dia berkata tentanya sesungguhnya itu orang munafik jadi kata mu'at itu adalah orang munafik kenapa dia pergi solat sendiri kenapa dia keluar dari sob solat sendiri itu orang munafik iya lalu ketika hal tersebut sampai kepada orang tadi maka ia pun masuk mendatangi Rasulullah s.a.w mengabarkan kepadanya apa yang dilakukan oleh mu'at maka Rasulullah itu dia berkata dia bercerita kepada nabi membela dirinya bukan munafik cuman karena solatnya panjang menyendiri solat sendiri saya solat sendiri karena panjang solatnya iya dia sampaikan itu ceritanya kepada nabi s.a.w maka Rasulullah s.a.w berkata kepada mu'at apat tanan ya mu'at apakah engkau menjadi penyebab fitnah wahai mu'at jadi nabi tidak salahkan itu orang tadi tapi salahkan siapa imam apakah kamu menjadi fitnah menyebabkan adanya fitnah wahai mu'at nabi ajarkan kepadanya suatu arahan apabila kamu mengimami manusia maka bacalah bishamsi waduhaha baca surat wasyamsi waduhaha surat apa itu asyamsi wasabih isma rabbika la'ala surat al-ala wakro bacalah bismi rabbika surat kita kenal juga surat ikhra waduhaha baca surat waduhaha waduhaha ini sekaligus menjelaskan bacaan yang dibaca di solat isya solat isya itu rokaat pertama baca waduhaha rokaat kedua sabismu rabbika la'ala atau baca bismu rabbika l-la'ala rokaat pertama rokaat kedua pendek pendek nah ini masyaallah ajaran dari nabi sallallahu sallam iya ajaran dari nabi sallallahu sallam bagaimana kalau kita menjadi apa imam di solat isya di solat isya iya kemudian terkait khusus tentang anjuran membaca surat surat wasot al-mufasol karena solat isya itu dianjurkan untuk membaca wasot al-mufasol surat-surat pertengahan dari surat mufasol surat-surat pertengahan dari surat-surat mufasol ini sebagaimana dalam hadith Suleman Ibn Yasar dari Abu Hurairah mendirwatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya Abu Hurairah berkata ini penukilan umum ya tanpa rincian surat Nabi s.a.w. membaca di dua rukaat pertama pada solat isya dari surat-surat wasat al-mufasol surat-surat mufasol yang pertengahan yaitu dari An-Naba sampai yang pertengahan dari An-Naba sampai ad-duha dari An-Naba sampai ad-duha termasuk tadi itu sabihis merubbikal ala paham kan itu masuk di dalamnya itu masuk dalamnya itu semua masuk dalam hitungan apa wasat al-mufasol wasat al-mufasol kemudian setelah itu datanglah rincian bacaannya Nabi Masya Allah dalam surat dalam solat isya belum membaca surat asyams tadi sudah kita isyaratkan dan ini penukilan khususnya dari sohabat Abdullah ibn Buraidah dia nukil dari ayahnya dia berkata Rasulullah s.a.w. karena yakru'u fi solat isya adalah Nabi s.a.w. membaca di solat isya ini yang digarisbawahi bagi seorang imam jadi Nabi s.a.w. membaca surat wasyamsi waduhaha di solat isya dan yang serupa dengannya dari surat dipahami ini kan jadi maksudnya tidak harus kita baca terus di solat isya wasyamsi waduhaha boleh yang serupa dengannya dari sisi panjangnya dia nanti hitung berapa halaman yang ada untuk surat aduhaha baru kita bisa surat lainnya yang semisal dengannya dipahami ini ini seorang yang menjadi imam dia teliti dia lihat misalnya kalau dia memang mengganti dengan surat panjang dia pindah dari mufasul ke surat lain maka ukurkan sepanjang aduhaha tentunya sepanjang dengan asyamsi waduhaha surat asyamsi karena disini dikatakan dan yang mirip dengannya tentunya juga harus perhatikan jangan sampai kita gara-gara mau memotong sama dengannya kita memotong kisah yang harusnya bersambung paham kan kita memotong makna yang harusnya bersambung karena kadang di Quran beda nomor ayat tapi masih lanjut masih lanjut jangan sampai kita memotong di tempat yang tidak pas dipotong di tempat yang tidak pas dipotong seperti misalnya kalau antum baca kisah yang di surat yang ada kisahnya maka selesaikan dulu satu kisah baru nanti baca lagi di kisah setelahnya dalam satu rokaat dalam satu rokaat kemudian juga berikutnya Nabi membaca juga di solat isya surat al-inshikog dan belum sujud tilawa padanya surat al-inshikog tau surat inshikog ya masih di juz 30 pokoknya selama di juz 30 juz 30 terbagi dua hanya ada wasot pertengahan tidak terlalu panjang dan ada kisor pendek ada pendek karena yang banyak suratnya itu surat yang piwal karena dari juz 29 juz 29 28 27 itu semuanya apa tiwal itu adalah tiwal di surat juz 30 itu terbagi dua tiwal sama wasot kisor sama wasot sekarang Nabi juga membaca al-inshikog dan belum sujud tilawa padanya di surat isya pada hadith yang diribatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Rafi belum berkata saya pernah surat bersama Abu Hurairah al-atamah surat isya nama lain dari surat isya adalah surat al-atamah maka belum membaca basah dia pun sujud karena di surat al-inshikog ada sujud tilawah ada sujud tilawah iya fakultumah di saya katakan kepada Abu Hurairah apa ini kalau saja itu saya sujud dengannya di belakangnya Abu Al-Qasim siapa Abu Al-Qasim Rasulullah saya akan terus bersujud dengan itu sampai saya menjumpainya sampai saya menjumpainya jelas kan ini sunahnya membaca surat idassamaun syakot di surat di solat isya dan sunnah kita sujud tilawah sunnah kita sujud tilawah satu kali sujud kemudian surat ad-tin juga dibaca di solat isya disebutkan dalam hadit riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Barok juga ia berkata ada bahasanya Nabi SAW di sebuah perjalanan maka belum membaca di solat isya di salah satu dari dua rokaat isya dengan surat wat-tini was-zaitun wat-tini was-zaitun jelas ya ini adalah bacaan-bacaan Nabi SAW kemudian di situ di poin terakhir saya menukil dari apa yang disinggung oleh Syekh Al-Bani terkait dengan Pak Edah tentang meringkas solat memperpendek solat Syekh Al-Bani berkata ketahuilah bahwa hadis-hadis yang menganjurkan untuk meringkas solat isya menunjukkan bahwa seorang imam tidak diperkenankan untuk memanjangkan bacaannya lebih panjang daripada yang dibacakan oleh Rasulullah SAW atau melebihi dari apa yang belum batasi ini Pak Edah yang diberikan oleh Syekh Al-Bani untuk kita semua siapa saja yang mau menjadi imam ini dia perhatikan di solat isya ada anjuran khusus kita pahamnya bersama kan kadang seorang itu di sepanjang sianya dia kerja ya kan dia butuh istirahat dengan cepat di solat isya ya dan kalau juga kita perpanjang dia sudah letih dalam sehari bekerja kita perhatikan jangan sampai kita membuat orang tidak khusus membuat orang tidak khusus ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Bani Rahmallahu Ta'ala dan disitu boleh sebutkan dalil-dalil ya tentang hal tersebut seperti anjuran Nabi SAW yang saya sebutkan di 155 kata Nabi ayyukum amman ayyukum amma palyukhobib siapapun diantara kalian yang menjadi imam kendalah dia meringankan dan juga disitu boleh sebutkan hadir dari Anas karena Rasulullah SAW akhobun nasi solatan fitamam adalah Rasulullah SAW orang yang paling ringan solatnya tapi fitamam ringan tapi sempurna ringan tapi apa? sempurna jadi bukan berarti ringan ini cepat ruku sujud enggak Nabi itu ringan tapi apa? sempurna sempurna ini yang Nabi SAW yang diingatkan oleh Syekh Albani disini saya nukil dari buku below ya tapi bukan di sifat solat Nabi yang tersebar itu ringkasannya yang saya nukil ini dari asal sifat solat Nabi jadi Syekh Albani itu ada yang enggak terjual yang orang yang terjual itu ringkasannya ringkasan sifat solat Nabi Syekh Albani tapi Syekh Albani punya karangan sifat solat Nabi dua jilid ini yang saya nukil disitu lihat catatan kakinya di halaman 156 jadi disitu di catatan 863 di halaman 156 disitu saya bilang saya nukil dari usul aslu sifat solat Nabi SAW jilid 2 halaman 497 480 498 jadi ini saya nukil jadi jangan cari di sifat solat Nabi yang terjual yang satu jilid ini saya nukil dari asal jadi Syekh Albani punya karangan asal tentang sifat solat luas yang luas kalau disitu yang terjual itu cuma ringkasan cuma apa ringkasan jadi yang saya nukil ini semua dari Syekh Albani bukan yang dari ringkasan tapi dari apa yang aslinya yang asalnya baru karang dengan luas 2 jilid 2 jilid jadi kalau untuk mau cari yang lebih luas dari yang Syekh Albani karang itu beli yang asalnya bukan yang ringkasannya bukan yang ringkasannya jadi ini yang saya ambil dari asalnya yang saya ambil dari asalnya ini alhamdulillah selesai bacaan bacaan solat kemudian yang berikutnya kita akan masuk di ruku kita akan masuk di pembahasan ruku insyaallah ini kita ambil di pertemuan akan datang kemungkinan besok tidak ada pelajaran ya karena kalau tidak ada halangan di jalan sementar kita ke sidrab tapi kalau misalnya ada banjir seperti kemarin bisa saja besok kita tetap ada pelajaran nanti akan ada pengumumannya kita ada pelajaran atau tidak besok tergantung kita bisa ke sidrab atau tidak sebentar malam insyaallah ada pertanyaan silahkan katanya ada orang duduk tersaut akhir dia salam ke kanan assalamualaikum warahmatullah pada saat ke kiri assalamualaikum warahmatullah ke kiri keluar anginnya gentut maksudnya sah salatnya apakah tidak sah sah karena yang rukun salam pertama kalau gentut di salam kedua sah salatnya sah salatnya itu wallah alam selamat menikmati